Sempat melarikan diri ke wilayah Sumatera Selatan, kini dua pelaku membuat video prank sembako berisi sampah yakni YouTuber Ferdian Paleka dan rekanya Aidil berhasil ditangkap di KM19 Tol Jakarta Merak, Tangerang, Jumat dini hari sekirap pukul 030 waktu Nasa Bagian Barat. Dilansir oleh Kompas.com, Direktur Kriminal Umum atau Diskrimumpolda Jawa Barat Kombes Pol Hindra Suwartiono mengatakan pelaku sempat bersembunyi di Okan Ilir, Palembang. Di Okan Ilir, Ferdian bersembunyi di rumah salah satu temannya. Ferdian lalu kembali ke Bandung setelah beberapa hari di Palembang. Ia dijemput oleh ayah dan pamannya di Pelabuhan Merak. Seperti diketahui, Ferdian dan rekanya ini sempat masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang beberapa hari. Saat ditangkap, mereka dalam perjalanan akan menuju Bandung, Jawa Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan. Sebelumnya, video prank yang diunggah di akun YouTube Ferdian Paleka ini sempat viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan aksi tak terpuji dari sekelompok pemuda yang membagikan pinggisan sebagu pasu kepada waria di Jalan Ibrahim Aji Kiara Condong, Bandung. Pinggisan sebagu itu berisi sampah toge busuk dan batu. Rasa sakit hati, para korban melaporkan hal itu ke Mapor Resabes, Bandung pada Senin 5 Mei 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!